VILUS Pelatih Timnas Malaysia Senior Kim Fang Gon menantang Sintayong setelah Timnas Indonesia U23 mundur dari kiala AFF U23 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku tak sabar beradu taktik dengan Sintayong di laga Malaysia versus Timnas Indonesia yang merupakan Derby Nisantara. Sebelum kita lanjut, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Pada tanggal 11 Februari 2022, kabar tak menyenangkan menimpa seluruh personel Timnas Indonesia U23. Mereka dinyatakan batal ambil bagian di kiala AFF U23 2022 karena setidaknya ada 14 pemain yang absen karena COVID-19 dan sederah. Timnas Indonesia U23 mundur dari kiala AFF U23 2022. Kim Fang Gon yang baru saja ditunjuk pelatih Timnas Malaysia pada akhir Januari 2022 diwawancarai salah satu media Korea Selatan. Kim Fang Gon yang mantan atasan Sintayong di Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA. Tak sabar bersaing dengan sang kompatriot. Sekedar diketahui, ketika Kim Fang Gon menjabat sebagai Kepala Komite Pemilihan Pelatih KFA, Sintayong berstatus sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Ketika Sintayong kehilangan jabatan pelatih Timnas Korea Selatan kelar piala dunia 2018, Kim Fang Gon merupakan sosok yang berandil besar. Kim Fang Gon dan Sintayong bahkan beradu taktik di lapangan. Potensi terciptanya dua mereka tahun ini cukup besar. Selain berpotensi bertemu di FIFA Max Day, Timnas Malaysia dan Indonesia berpeluang bersuah di kiala AFF 2022 yang digelar akhir tahun ini. Laga kontra Sintayong yang melatih Timnas Indonesia sangat menarik untuk dinantikan. Kim Fang Gon tantang Sintayong. Selain membahas Sintayong, Kim Fang Gon takjub dengan kualitas melatih sang senior yang juga berasal dari Korea Selatan. Park Hang Seo Sejak November 2017, Park Hang Seo menjadi pelatih Timnas Vietnam. Secara luar biasa, Park Hang Seo mendokrak prestasi sepak bola Vietnam. Sekuad Vietnam dibawa lolos ke final piala Asia U23 2018, menembus semifinal Asia Games 2018. Juara piala AFF 2018 merebut medali emas Piala Games 2019 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia. Banyak prestasi yang telah diraih Park Hang Seo. Sulit bagi saya untuk melampaui prestasinya. Namun, saya melihat Malaysia memiliki potensi untuk melakukan cara yang sama. Tutup Kim Fang Gon.